Sup Tom Yum Kali ini saya buat Sup Tom Yum Tanpa santan ya Hai guys Kali ini saya mau buat Sup Tom Yum Sup Tom Yum kali ini Dengan bahan seadanya Yang ada di kulkas ya Ini Bahan-bahan yang kita butuhkan Ini kaldu udang Kepala udang saya rebus Dengan api kecil lama Jadi saya sudah dapat kaldu udangnya Disini Dan kali ini saya gak pakai udang lagi Karena kuahnya sudah full kaldu udang Bahan-bahan lain Yang kita butuhkan Ini ada Daging ayam Terus Ada bakwan Saya iris tipis-tipis Terus ada jamur Jamur kancing segar Pakai jamur yang lain juga boleh Pakai jamur kaleng juga boleh Cuman saya Punya jamur kancing segar hari ini Saya pakai ini aja Yang lain gak punya Pakai jamur yang lain juga boleh ya Jamur segar yang lain juga boleh Apa aja Yang kita mau Kita masukkan Oke Gak masalah Terus ini saya campurin Oh wortel ya Sedikit Saya kasih tomat Terus ini ada cabai rawit Gak saya haluskan Ini nanti saya langsung masukkan Terus Ini Daun bawang Bagian batangnya Nanti untuk Terakhir Kita masukkan Supaya memperkuat rasa aja Terus Ini ada Laos ya Lengkuas Terus ini ada Saya serai Sudah saya geprek Ini juga sudah saya geprek Lengkuasnya Terus ada daun jeruk Nah ini jeruk nipis Nanti kalau rasa Kecupnya kurang Saya bisa pakai jeruk nipisnya Terus ini ada Air asem jawa Ini air asem jawa Terus untuk bumbu Dasarnya Yang kita pakai Karena saya tidak memakai Pasta tom yum disini Jadi saya akan membuat sendiri Untuk rasa Pasta tom yumnya Saya pakai Bawang putih Bawang merah Ini jahe ya Sudah saya potong-potong Dan ini cabai merah besar Terus ini sedikit terasi Supaya rasanya dapat Dan jangan lupa Ketumbar Ya Terus untuk Koriandernya Daun ketumbarnya Saya tidak punya Jadi saya skip aja Ingat ya Kalau mau masak Jangan nunggu Komplit dulu Baru masak Tidak akan jadi Karena Kalau nunggu bahannya Komplit Kadang kita sudah pergi beli Terus masih ada yang kurang Pergi beli Masih ada yang kurang Akhirnya tidak masak-masak Jadi saran saya Kalau mau masak Apa adanya Pokoknya Bahan-bahan dasar Bumbu dasarnya Komplit Sudah jalan Sekarang Saya akan tumis Bumbu yang disini Bawang merah Bawang putih Cabai merah besar Jahe Dan Rasinya Ini nanti akan saya tumis Terus saya blender Bersama dengan ketumbarnya Ya Tunggu ya Saya blender Saya tumis dulu Ini mestinya ya Kalau punya Cumi Dicampurkan Juga enak Cumi dipotong-potong Udang Bisa ditambahkan Dengan cumi Udang Atau tahu ya Tahu yang halus Dipotong-potong Dipotong-potong Dicampurkan Dan berbagai Macam jamur Boleh dicampurkan ya Cuman kali ini Saya hanya Punya Seperti ini Jadi saya buat Seadanya saja ya Nanti lain kali Saya akan buatkan Video tutorial Dengan Bahan-bahan Yang komplit ya Oke Sekarang saya akan Menumis Bumbu-bumbu ini dulu Kita tumis Sampai layu Dan sampai harun Terus Kita blender ya Atau mau diulek Juga boleh Ini karena Ketumbar saya Belum halus Saya campurkan aja ya Mestinya Disangrai dulu Cuman saya Males Jadi dicampur aja Tidak apa-apa Kalau disangrai Lebih wangi Ini saya Campur Ditumisan aja Tidak masalah Nanti kita blender Bersama-sama Dengan Bawang merah Bawang putih Jahe Dan cabai merah Besarnya Oke Ini wanginya Sudah keluar Banget Saya akan Blender dulu ya Ini Bumbu-bumbu Yang saya Blender tadi Sudah selesai Sekarang Saya akan Masuk ke Proses berikutnya Ini Kaldu udangnya Sedang saya Panasi Sebentar lagi Mungkin ya Ini Bumbu-bumbu Dasarnya Tadi yang kita Blender Sudah selesai Sekarang kita Akan tumis ulang Di Penggorengan Yang Yang kita Pakai tadi Saya Tumis ulang Ya Sini Ini Bumbu-bumbunya Kita Tumis ulang Sampai Tanap Supaya Tidak Bau Mentah Jadi Sampai Harum Sampai Wangi Jadi Nanti Kuah Tongyang Lebih Enak Lebih Sedap Ini Berikutnya Kita Masukkan Serai Yang sudah Kita geprek Ya Laos Atau Lengkuas Yang sudah Kita geprek Juga Terus Daun jeruk Ya Kalau yang Suka Daun jeruk Banyak Boleh dikasih Banyak Yang suka Sedikit Tidak Sedikit Aca Kita Pumis Sampai Wangi Dari Daun jeruk Dari Serai Sampai Keluar Dulu Ya Nah Ini Sudah Wangi Air Kaldu Kudangnya Sudah Mendidih Akan Kita Campurkan Jadi Satu Oke Kita Tambahkan Air Kaldu Dari Si Udang Ya Nah Seperti Ini Wah Yami Ini Ya Seger Ini Nanti Kita Kita Tunggu Sampai Mendidih Nanti Kita Masukkan Ini Bahan-Bahan Yang Lainnya Bagi Yang Suka Tom Yam Dengan Santan Boleh Ya Cuman Kali Ini Saya Nggak Nambahkan Santan Jadi Saya Buat Begini Saja Tanpa Santan Ya Kita Tunggu Dulu Sampai Mendidih Ini Akan Saya Tambahkan Dengan Air Asem Supaya Lebih Segar Ini Sudah Mendidih Saya Akan Masukkan Daging Ayam Kemudian Saya Akan Masukkan Bakuan Daging Sapinya Ya Masukkan Terus Ini Cabai Rawitnya Dimasukin Terus Si Wortelnya Kita Masukkan Ayam Terus Si Jamurnya Juga Kita Masukkan Untuk Tomat Terakhir Ya Supaya Nggak Nyenyek Nanti Jadinya Ya Kita Masukkan Misalkan Mau Ditambah Potongan Ikan Ya Filet Ikan Boleh Tapi Dipastikan Ikannya Ikan Segar Ya Jadi Jangan Sudah Mati Lama Kalau Bisa Beli Ikan Yang Masih Hidup Terus Langsung Di Filet Kita Masak Ya Jadi Nggak Amis Seperti Ini Kita Biarkan Dulu Kita Akan Tutup Supaya Mateng Dulu Dan Tiga Bahan Ini Nanti Kita Masukkan Terakhir Saat Mau Saat Ini Tom Yam Sudah Mau Mateng Ini Ini Akan Saya Tutup Dulu Ini Akan Saya Bumbuin Dulu Dengan Garam Gula Kalau Masakan Yang Kecut Yang Asem Ini Pasti Butuh Gula Lebih Banyak Karena Gulanya Akan Kalah Rasanya Sama Kecut Jadi Kita Butuh Gula Lebih Banyak Terus Ini Penyedap Penyedap Jamur Saya Pakai Terus Ini Kecap Ikan Bisa Merk Apa Aja Terserah Sekarang Saya Akan Koreksi Rasanya Kecap Sudah Dapat Kurang Manis Asin Sudah Cukup Saya Akan Mambahkan Sedikit Kaldu Jamur Dan Gula Lagi Saya Akan Koreksi Lagi Pas Pas Enak Ini Nanti Akan Lebih Segar Lagi Karena Kita Tambahkan Tomat Oke Sekarang Sudah Pas Rasanya Sudah Mendidih Kita Masukkan Tomat Dan Batang Daun Bawang Wow Segar Sudah Kelihatan Kebayang Gimana Rasanya Sayang Tidak Punya Daun Ketumbar Tidak 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 Nanti Lain Kali Kalau Ada Saya Buatkan Versi Komplit Cantik Sekali Rasanya Kalau Saya Biasanya Tambahkan Itu Ikan Gurami Saya Vilet Saya Masukkan Saat Seperti Ini Sudah Selesai Saya Masukkan Jadi Dimasak Sebentar Terus Diangkat Karena Gurami Di tempat Saya Gurami Hidup Kita Beli Langsung Kita Masak Kita Olah Ini Bagi Yang Masih Mau Menambahkan Jeruk Nipis Boleh Cuman Saya Rasa Cukup Tidak Perlu Saya Tambahkan Karena Dari Asam Jawanya Tadi Sudah Cukup Bagi Yang Suka Kecut Boleh Ditambahkan Lagi Sudah Seperti Ini Saja Saya Akan Matikan Karena Saya Tidak Punya Daun Koriander Untuk Topping Jadi Seperti Ini Saja Penampilannya Inilah Tom Yamsuk Ala Aku Jadi Kalau Kalian Mau Buat Bebas Seperti Apa Yang Penting Bumbu Dasarnya Komplet Bumbu Dasarnya Bawang Merah Bawang Putih Terus Ketumbar Ada Laos Ada Serih Ada Jahe Ada Cabai Merah Besar Dan Bumbu Belengkap Lainnya Kalau Misalnya Punya Pasta Tom Yum Lebih Gampang Lagi Karena Kita Tidak Usah Buat Bumbu Dasarnya Tinggal Buat Isiannya Tinggal Dimasuk Masukin Sudah Jadi Gitu Aja Oke Ada Yang Sudah Kepingin Ayo Dicobain Ya Kalau Suka Dengan Resep Ini Dengan Cara Saya Memasak Terus Support Saya Dengan Like Comment Subscribe Dan Share Video Ini Ke Teman Teman Yang Lain Supaya Semua Bisa Mencoba Membuatnya Di Rumah Cantik Ya Tom Yum Kita Hari Ini Jangan Takut Untuk Memulai Memasak Ya Guys Apa Yang Ada Kita Manfaatkan Pasti Jadi Makanan Yang Lesat Pasti Jadi Sajian Yang Lesat Jangan Menunggu Komplit Dulu Bahan Bahannya Baru Kita Memasak Karena Nanti Jadinya Nggak Jadi Nggak Jadi Masak Karena Alesannya Nggak Komplit Seperti Ini Ini Meskipun Nggak Ada Daun Ketumbar Untuk Toppingnya Tapi Tetap Menggodakan Sih Sih Lihat Anda Pasti Pingin Ini Saya Nggak Tambahkan Santan Ya Guys Jadi Begini Saja Bagi Yang Suka Dengan Menambah Bagi Yang Suka Tom Yam Dengan Santan Nggak Masalah Ya Jadi Saya Buat Seperti Ini Aja Itu Jamurnya Kelihatan Tomatnya Yang Buat Seger Terus Ada Bakuan Sapinya Ada Daging Ayamnya Ada Sayurnya Tomat Ada Wortel Ya Sudah Cukup Gitu Aja Ya Ini Akan Jadi Sajian Yang Sangat Nikmat Semoga Bermanfaat Ya Guys Thank you For Watching Ngin Ngin selamat menikmati